Tim pencarian pesawat Air Asia QZ8501 akan fokus mencari kotak hitam dan untuk mengetahui lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan Ardia Rahma di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ardia, bagaimana dengan situasi di sana? Ini proses pencarian dan juga evakuasi pesawat Air Asia QZ8501 masih dilakukan di Pangkalan TNI AU Iskandar, Pangkalan Bun dan pada pagi ini sudah ada 4 pesawat yang disiapkan untuk evakuasi dan juga pencarian serta tim dari Basarnas TNI juga sudah diapelkan untuk memulai lagi pencarian pada hari ini dan untuk pencarian ini memang dilakukan 3 cara, melalui udara, melalui pencarian dan evakuasi pesawat Basarnas dan juga TNI lalu melalui udara juga sudah dilakukan pencarian serta ditemukan beberapa puing melalui darat ini juga sudah ada penyisiran di pesisir sekitar Pangkalan Bun dari TNI AD dan juga Polri sudah mengerahkan anggotanya untuk mencari dan juga diberitahukan kepada nelayan untuk melaporkan jika ada temuan dari puing-puing dari pesawat dan juga yang terakhir melalui laut pencarian ini sudah ada 57 kapal dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Amerika Serikat yang melakukan pencarian serta evakuasi dan nantinya jika kapal, maksud saya jika bangkai pesawat Air Asia sudah ditemukan akan dimulai penyelaman dan bersama saya dan tim Kopaska, Kapten Laut-Pelaut Edi Tirta Yasa Bapak bagaimana mulai pencarian untuk penyelaman ini dan bagaimana prosedurnya? Baik, nanti pertama yang dilakukan adalah apabila pertama titik itu sudah diketemukan jadi intinya adalah titik dari pesawat, bangkai pesawat itu sudah diketemukan baru kita akan mulai penyelaman tentunya begitu diketemukan titik tidak serta-merta kita mengatakan bahwa that is Air Asia no, no, tidak begitu caranya nanti akan ada penyelam yang akan diturunkan setelah penyelam itu turun, dia akan melaksanakan observasi pengecekan, benar nggak ini Air Asia bagaimana posisi bangkai pesawatnya, miring kemana, membahayakan tidak setelah itu dia akan naik dia akan melaporkan, baru dia bikin master plan penyelaman setelah semuanya ready, baru diorganisasi siapa-siapa yang akan turun, siapa-siapa yang akan nyelam karena dalam kedalaman 30 itu tidak bisa repetitive dive hanya bisa melaksanakan penyelaman sekali dalam sehari, karena kalau dia repetitive dive itu akan terkena dekompresi jadi seperti begitu jadi kunci pertama dari penyelaman ini adalah menemukan titik bangkai kapal tersebut setelah oke, penyelam akan diturunkan, mengobservasi baru dia melaksanakan master plan penyelaman sejak ditemukannya, yang diduga nantinya akan bangkai pesawat ini dan juga proses evakuasi akan memakan waktu berapa lama, kendalanya apa Pak? kalau proses evakuasi, saya tidak bisa bercerita bagaimana proses evakuasi itu bisa dilaksanakan cepat atau lambat karena kita harus melihat bangkai pesawat itu, kondisinya seperti apa utuh, pecah, serpihan atau bagaimana baru kita bisa berbicara kalau seandainya bangkai pesawat itu utuh, dalam artian dia tidak terlalu berserahkan itu tim penyelam sudah menyiapkan namanya floating back jadi itu akan diangkat, dicoba diangkat tetapi kalau utuhnya dalam partial besar, mungkin akan membutuhkan bantuan kren ada kapal-kapal KRI kita memiliki kren seperti itu jadi tidak serta-merta nanti bangkai pesawat itu terus diangkat begitu saja jadi dilihat dulu, terutama nantinya jenazah dulu kalau masih ada jenazah di dalam, masih banyak itu yang direscue dulu kemudian kendala yang dihadapi kalau berbicara kendala, alam itu menjadi faktor utama bagi penyelam untuk melaksanakan kegiatannya terutama untuk merescue ya, untuk merescue atau mencari dan mengangkat dari partial-partial yang ada di dasar laut kalau yang kendala terbesar adalah visibility dan arus itu sangat berpengaruh karena itu berada di bawah air itu akan mempersulit kerja dari para penyelam tersebut gitu loh itu kendala utama kita adalah alam kalau kendala lain, mereka sudah dilatih untuk menghadapi situasi ekstrim seperti itu, saya yakin mampu terima kasih Bapak ya dan untuk hari ini pencarian dan evakuasi dilakukan di 4 sektor sektor 1, 2, 3, dan 4 namun difokuskan pada sektor 2 dan 3 karena banyak ditemukan puing serta jenazah di sektor 2, 3 ini posisinya ada di sekitar barat daya pangkalan Bun Ranggani terima kasih Ardia atas laporannya ini kalau misalnya berbicara soal proses memang berat sekali ya karena saya sendiri mengalami kalau misalnya diving itu memang tidak bisa repetitive diving benar seperti yang dibilang karena itu akan bisa menyulitkan dan juga bisa mengalami decompressi seperti itu tapi kalau misalnya supaya yang terbaik yang bisa diharapkan gitu ya kita berdoa saja seperti itu kan di balik ini juga kita punya hikmah